Saya Andini Karat Besral, disini sebagai perwakilan dari teman-teman tim mobil listrik Arjuna UGM dan kebetulan alhamdulillah saya diamanahkan sebagai ketua divisi non teknis di tim mobil listrik Arjuna UGM ini. Nah ini teman-teman sambil aku ngomong bisa dilihat ya itu ada slideshow foto-fotonya. Nah teman-teman jadi sebagaimana yang tadi udah disampaikan sama Mas Yanwar bahwa di UGM ternyata juga ada tim mobil listrik bernama Arjuna. Nah kira-kira teman-teman pertama kali denger kata Arjuna tuh ngebayanginnya apa sih? Kita menamai diri kita sebagai Arjuna itu emang kurang lebih filosofinya itu sama seperti tokoh perwayangan yang teman-teman ketahui. Nah kira-kira kalau menurut teman-teman Arjuna tuh kayak gimana sih? Tokoh wayangnya? Ganteng, oke apalagi? Gimana-gimana? Gagah, terus apa lagi? Gimana? Berani ya gitu pokoknya. Nah bener banget teman-teman jadi itulah alasan kenapa kita menamai diri kita sebagai tim Arjuna itu karena kita ingin terlihat ganteng. Bukan mas-masnya tapi mobilnya yang terlihat ganteng gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa dilihat slideshow mobilnya gimana sih kegantengan dari si Arjuna itu sendiri. Dan teman-teman kan juga tahu nih kalau Arjuna itu kan identik dengan panah gitu kan ya. Nah jadi kita mengambil filosofi bahwa dengan panah itu kita bisa nge-set goals kita secara akurat dan kita bisa mengeksekusi itu dengan baik. Nah salah satunya adalah dengan melakukan riset-riset dan inovasi-inovasi terkait perkembangan mobil listrik di Indonesia pada umumnya. Nah tadi kita udah sempat bahas soal kenapa sih nama kita Arjuna gitu. Dan teman-teman perlu diketahui ya kalau di tim mobil listrik Arjuna UGM itu ternyata tidak hanya diisi oleh mahasiswa-mahasiswa yang jurusannya teknik mesin ataupun teknik elektro. Di tim kita itu benar-benar memfasilitasi, mengakomodasi passion, potensi setiap mahasiswa. Yang berasal dari fakultas non-teknik kayak aku visipol terus kita juga punya teman-teman dari fakultas ekonomika dan bisnis itu boleh banget join di tim kita. Nah terus juga sekaligus aku mau ngasih informasi ini kenapa sih kita ngelakukan open recruitment yang segeneral itu gitu kan. Karena teman-teman tahu di sini ada yang tahu formula student nggak? Mungkin baru dengar ya. Jadi itu merupakan salah satu event yang kita orientasikan gitu. Jadi bisa dibilang orientasi dari Arjuna itu adalah untuk mengikuti event itu. Nah salah satu rangkaian acara dari kompetisi formula student itu ada yang namanya business logic case, design presentation dan lain sebagainya. Nah untuk seperti yang aku bilang tadi untuk mengeksekusi cita-cita Arjuna sebagai tim mobil listrik yang terbaik di Indonesia. Maka dari itu kita melakukan recruitment buat teman-teman yang berasal dari fakultas ekonomi, visipol dan lain sebagainya gitu. Nah teman-teman jadi tim Arjuna UGM itu sebenarnya baru, eh bukan ya relatif baru berdiri sih kira-kira tahun 2013. Tapi pada tahun 2012 itu diinisiasi oleh kelompok riset mahasiswa yang jumlahnya sekitar 4 sampai 5 orang. Namun pada saat itu mereka belum menamai diri mereka sebagai Arjuna. Tapi tahun 2013 ternyata risetnya udah mulai menunjukkan hasil yang maksimal nih. Oh iya FYI ya teman-teman pada tahun 2012 itu ketika mobil listriknya baru pertama kali dibikin. Nah bayangin ya, ini kata mantan ketua tim kita nih. Jadi ini ada mobil listrik yang tahun 2012 itu. Di sebelahnya ada orang lagi jalan, cepetan mana? Cepetan mobilnya apa yang orang jalan? Nah bener banget, cepet yang jalan daripada si mobilnya itu. Nah jadi itu sekilas apa ya, semacam analogi gitu. Enggak analogi juga sih, emang begitulah adanya gitu. Jadi pertama kali kita ngebentuk tim mobil listrik, maksudnya pertama kali bentuk mobil listrik, ya gitu. Lebih cepet pejalan kaki daripada si mobilnya itu sendiri. Nah tapi bukan berarti kita berpangku tangan dengan keadaannya seperti itu. Kita akan terus melakukan inovasi-inovasi. Nah pada tahun 2013 itu pertama kali tim Arjuna terbentuk. Nah kompetisi pertama yang kita ikuti namanya KMLI, Kontes Mobil Listrik Indonesia. Jadi itu istilahnya debut teman-teman, pertama kali ikutan lomba KMLI. Eh kita juara, juara tiga kategori efisiensi. Nah itu well done banget gak sih pertama kali ikut, langsung nih kita dapet juara tiga. Terus karena kita gak mau puas sampai tahap itu aja, jadi tahun 2014 kita coba ikut kompetisi lagi. Namanya KMLI itu juga, jadi dua kali kita ikut KMLI. Nah jadi gini karena teman-teman future engineer semua kan ya, karena teknik kendaraan kan ya. Jadi pas tahun 2014 itu teman-teman, inovasi kita adalah gimana caranya kita menjadi tim dengan mobil tercepat gitu. Nah kira-kira kalau aku tanya kamu deh, kira-kira apa sih yang bisa bikin mobil itu berjalan dengan cepat? Diapain gitu mobilnya? Apa ya? Oh ditarik, ditarik gitu. Tapi kan ini kompetisi ya gimana caranya ditarik gitu. Nah inovasi dari tim Arjuna itu adalah dengan membuat ada dua motor, motornya itu ada di sisi kanan dan sisi kiri mobil. Terbukti teman-teman, jadi pas KMLI tahun 2014 itu kita juara satu kategori race. Emang beneran tuh, jadi mobil Arjuna yang tadinya lebih cepat orang yang jalan kaki, tahun 2014 kita reset, kita berhasil juara satu kategori race. Tepuk tangan dulu dong buat Arjuna, pada saat itu 2014. Nah jadi kita berhasil nih juara satu kategori race, mobil kita udah cepat nih teman-teman. Nah 2015 kita nge-adain reset lagi, jadi kita mengembangkan yang namanya dengan teknologi baterai litium ion gitu. Nah kita juga juara KMLI pada waktu itu dengan kategori efesiensi. Nah 2016 kita coba mikir lagi, pokoknya tuh kita gimana caranya tiap tahun ada inovasi, baik itu mekanisnya maupun elektronisnya. Nah 2016 kita mulai berpikir kayak gini teman-teman, jadi kan kita udah pake baterai litium ion nih ya. Nah terus kita pikir gimana sih caranya si baterai ini bisa long lasting, bisa panjang umur gitu di mobil kita, biar gak cepat rusak, biar optimal terus. Kira-kira gimana tuh teman-teman caranya? Ada yang tau gak? Gimana sih caranya si baterai itu biar bisa tahan lama di mobil? Nah itu kita reset pada tahun 2016, kita mengembangkan teknologi yang namanya BMS, Battery Management System. Nah itu tuh sekilas teknologinya tuh kayak gini teman-teman. Jadi gimana caranya kita memaintain atau menjaga gimana caranya baterai itu tetap dalam range suhu dan tegangan yang optimal gitu. Jadi itulah yang kita kembangkan pada tahun 2016. Dan alhamdulillah ketika kita ikut KMLI lagi, kita keluar sebagai tim dengan titel Best Technology gitu. Itu pada KMLI tahun 2016. Nah 2017 nih kita mikir, kita udah 4 kali ikut kompetisi tingkat nasional gitu kan. Dan syukurnya kita selalu juara nih di acara KMLI itu. Terus kita mikir, kalau emang kita ingin menjadi pelopor mobil listrik di Indonesia, tentu kita tidak hanya berkiblat pada tim-tim Indonesia kan. Kita harus go internasional gitu kan. Gak cuma artis yang go internasional, tapi juga tim Arjuna itu go internasional. Nah akhirnya kita terbersih niat nih teman-teman. Gimana kalau kita ikut kompetisi internasional ya gitu. Selain karena kita emang pengen mengadakan riset, kita juga pengen tahu nih kira-kira mobil listrik di luar negeri itu kayak gimana sih. Nah akhirnya pada tahun 2017 kita memutuskan untuk ikut kompetisi yang tadi aku bilang. Namanya Student Formula. Itu diprakarsai oleh kalau teman-teman tahu namanya FSHAE, Formula Student Automotive Engineer di Jepang pada saat itu. Nah jadi kita udah prepare nih ya tahun 2017. Nih ini mobil Arjuna biru kayak Baby Shark ya teman-teman. Ini adalah mobil yang kita ikutkan di kompetisi di Jepang. Tepatnya itu di Shizoka Perfecture. Nah ini mobil yang tuh di sebelah kita ada tim-tim Jepang gitu. Nah mobil inilah yang mengantarkan Arjuna sebagai tim pertama dan satu-satunya tim mobil listrik di Indonesia yang mengikuti kompetisi Student Formula Jepang. Tepat tangan dulu dong. Jadi setelah 2017 kita berhasil nih teman-teman. Jadi kita tuh gak cuma pengen jadi trendsetter di nasional, kita juga pengen jadi trendsetter di internasional. Nah untuk yang 2017 itu mungkin secara teknis itu kita bisa dikatakan belum begitu kompet dengan kompetitor kita. Katakanlah Jepang, terus juga ada Korea dan juga tim-tim seperti Australia tuh ada. Nah tapi pada Student Formula tahun 2017 itu kita keluar sebagai peringkat keempat seluruh dunia sebagai pemenang ini kategorinya business logic. Jadi desain presentasi gitu. Jadi mungkin secara mekanis kita masih belum bisa menjuarai tim-tim yang ada di Jepang dan di luar negeri ya. Tapi kalau secara bisnis nih secara presentasi kita bisa menjuarai kompetitor-kompetitor kita gitu. Nah untuk tahun 2018 ini teman-teman kita bertekad untuk kembali ikut serta di kompetisi yang sama tapi lokasinya berbeda. 2018 ini kita ikut Student Formula di Australia, itu namanya FSHE Australasia. Jadi kita berbelok nih tahun kemarin kita ke Jepang, tahun ini kita rencananya mau ke Australia. Seandainya dari kalangan mahasiswa, nggak cuma UGM tapi juga UII, terus juga ada Barawijaya, ada Polban, itu mengembangkan teknologi mobil listrik. Tapi teman-teman pernah mikir nggak sih apakah masyarakat Indonesia siap untuk menerima teknologi seperti itu? Teman-teman siap nggak sewaktu-waktu mobilnya diganti jadi mobil listrik? Oh udah siap ya, nah kan teman-teman karena emang teman-teman berasal dari kalangan teknis gitu. Gimana sih dengan teman-teman yang lain atau masyarakat Indonesia yang lain gitu yang masih belum melek tentang teknologi ini? Nah Arjuna juga udah memikirkan hal itu teman-teman. Jadi gimana sih caranya kita meningkatkan yang namanya awareness atau kesadaran terhadap pentingnya untuk mengetahui teknologi dari mobil listrik itu? Nah salah satunya adalah teman-teman nanti bisa dicek ya di Instagram at Arjuna UGM. Nah itu kita update tentang weekly progress. Itu tiap minggu itu kita bakalan menyoroti apa sih yang udah teman-teman kita lakukan. Itu bisa jadi mekanis ataupun elektronis. Misalnya minggu ini kita udah ngelakuin ini nih gitu. Jadi teman-teman bisa tahu progress dari tim kita udah ngapain aja gitu. Nah terus satu lagi teman-teman kita juga aktif dalam kegiatan-kegiatan publik. Seperti contohnya parade mobil listrik, terus juga ada pawai dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah supaya teman-teman itu bisa lihat langsung nih mobil listrik itu seperti apa sih. Terus bentuknya kayak gimana, cara kerjanya seperti apa gitu. Nah untuk jangka waktu selanjutnya kita tuh udah bikin namanya project planning. Jadi project planning kita ini lebih kurang range waktunya sampai tahun 2020 teman-teman. Nah tapi yang namanya project planning pasti kita melakukannya bertahap gitu kan. Gak bisa langsung yang jer langsung ada di pasaran gitu. Jadi awalnya kita memulai dari gimana sih caranya kita nge-set si BMS itu. Sampai akhirnya kita memproyeksikan pada tahun 2020 kita pikir gimana caranya untuk mengembangkan teknologi nge-charge dari si mobil listrik itu. Tapi tentunya itu seperti yang Mas Yanwar bilang butuh kemapanan finansial dan juga dukungan dari pemerintah gitu. Nah mungkin itu aja sih teman-teman sharing dari mobil listrik Arjuna. Buka aja Bukalapak